saya ada Allah saya tidak sih saya anggap ini hanya lucu saja orang bilang ini Bang ini Bang orang Jabri ini Bang bahkan sampai aparat pun nelfon Aduh jangan kamu pusing dengan itu semua itu bagi saya hanya ini hanya roti jela yang dibakar di atas tei kering gak ada apa-apa hanya bagi saya itu itu berita hoax gak mungkin saya mau menikah dengan tongkat nyamat lampir ini berarti nih cewek-cewek yang pernah digosipin yang mengenai Jum'ah ini kita bertiga Aduh Iya saya disini sering dibilang saya itu gemis-gemis sama Jum'ah lho termikl apalah takutlah gemetarlah makanya kan saya bela diri saya saya menjawab ih bertiga ini lah kalau aku sih dulu Jum'ah gitu kan ya aku juga nggak nggak baperan lah nggak baperasaan ah ini orang mau becanda paling gitu kan ya gede-gedein aja sih dia di komal di di rum debat gitu loh pas lagi orang-orang pada panas-panas dia naik terus dia ngomong gitu gedein aku ngajak nikah lah ngumpulin koin buat nikah lah tapi aku udah bahagia fans MU eh minit akhir oh hahaha daripada saya menikah dengan wanita kafir iya kan ada pernyataan saya bahkan saya bilang kalau kambing dikasih lipstick saya lebih suka daripada kalau saya disuruh menikah dengan wanita kafir seaking rendahnya wanita kafir itu di mata saya dalam perspektif keyakinan ya bukan dari makhluk Allahnya bukan tapi dari keyakinannya jadi jangan mimpi god dong gak jadi mendengar Asyikannya. Sekarang susah payah untuk menangkan. MU, MU. Terima kasih. Terima kasih. Di mana ada seorang betina yang mengaku pernah diajak menikah oleh Bang Suma. Sahabatuan Vila, beginilah jadinya kalau ada orang nyembah orang. Kalau ada orang nyembah manusia. Akhirnya apa? Playing victim jadinya. Ini adalah orang ketiga yang gempar pada akhir-akhir ini ketika dia selesai melakukan playing victim. Merasa dirinya pernah dinodai oleh lelaki-lelaki lain. Jadi siapa wanita yang pertama? Wanita yang pertama adalah Putri Chandrawati. Saya pikir kita semua sudah tahu siapa Putri Chandrawati. Jadi ceritanya Putri Chandrawati ini merasa pernah diperkaos oleh Joshua. Padahal menurut beritanya Putri Chandrawati melakukan perselangkahan dengan kuat ma'ruf supirnya sendiri. Joshua lah yang dituduh oleh Putri Chandrawati. Akhirnya apa? Sambu sebagai jenderal bintang 2 marah. Akhirnya Brigadir Joshua habis dari tangan Sambu. Dibunuh. Itu karena faktor playing victim yang dilakukan oleh Oten Betina ini. Siapa si Putri Chandrawati tadi? Lalu yang kedua yang masih viral pada saat ini adalah AG atau Agnes kalau tidak salah. Dimana si Agnes ini pernah berpacaran dengan seorang santri yang bernama David. Kemudian si Agnes ini ganti pacar yaitu Mario. Kemudian karena hasutan oleh Agnes, Mario marah kepada David. Sampai timbul terjadinya penganiayaan oleh Mario kepada si David. Dan si David sendiri baru sembuh dari komanya sejak peristiwa tersebut terjadi. Sekali lagi gara-gara playing victim yang katanya desas-desusnya. Dimana si Agnes ini mengaku pernah mendapatkan sesuatu dari si David. Yang membuat Mario pacarnya ini menjadi marah. Ini pekerjaan playing victim oleh wanita yang sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita. Yang pekerjaannya atau profesinya sebagai advokat. Dimana dia beberapa hari yang lalu atau dua hari yang lalu menuduh Bang Suma sudah pernah mengajaknya menikah. Ini tuduhan yang sangat luar biasa. Sehingga Bang Suma betul-betul marah dan mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Bang Suma tahu betul bahwa posisi orang kafir itu adalah lebih rendah daripada hewan. Ya saya tidak mengadang-ngada ini ada di surat Al-Aqraf. Dimana Allah berfirman posisi manusia kafir itu jauh lebih rendah daripada binatang ternak. Jadi Bang Suma sudah tidak mungkin mengajak menikah kepada orang kafir. Seolah-olah orang Islam ini kekurangan orang cantik. Lawang wajahnya saja sudah muril kayak begitu. Dari mana Bang Suma mau menikahi sama dia? Begok iya. Nah bagaimana tanggapan Bang Suma dan begitu menggelegarnya Bang Suma marah karena dituduh sudah menggoda wanita kafir. Yang dia adalah seorang advokat dimana dia pernah berdiri bersama membela MKC. Nah siapa itu MKC? MKC adalah nama seseorang yang kepanjangannya adalah monyongnya kayak curut. Ya jadi kalau diindonesiakan adalah mulutnya kayak tikus curut. Nah bagaimana kemarahan Bang Suma kepada si Desi ini? Mari kita simak. Nggak ngambil pusing itu mah. Nggak masukin hati lah gitu kan. Sampai tadi aku tanya. Whatsapp-an nih? Dia bilang iya di situ biar. Oh ya waktu di komal itu. Ya itu biar ini aja. Akrab aja Des. Dan Alhamdulillah sekarang aku bisa akrab sama kamu. Kata dia gitu. Gitu doang. Aku nggak ngambil pusing. Gelar apa MU musim ini? Gelar kunamikap aja. Jadi dua menit lagi sebelum ikutlah yang lainnya. Ini admin saya impokan bahwasannya ada yang atas nama Mbak D juga memfitnah saya katanya. Mbak D. Inisial D. Ada yang berinisial D juga memfitnah saya mengatakan saya rayu-rayu dia. Waduh gawat itu kalau sampai saya balik, parah itu parah-parah. Karena mohon maaf ya, saya harus katakan saya minta maaf terlebih dahulu. Japrian kita masih ada. Yuk pede pula, aduh akan juara. Oke. Orang pasti bisa tertawa terbahak-bahak kalau membaca Japrian itu. Siapa sang penggoda yang sebenarnya? Makanya tadi pada saat live. Yang kedua itu yang dibahas. Dia sambil Japri saya. Karena dia yang terang-terangan. Yang terang-terangan, iya. Gurunga itu nge-chat saya gitu loh. Itu bahaya. Dia Japri saya. Dia Japri saya pada saat dia live. Berarti dia yang mulai sebenarnya Gurunga chatnya itu. Betul dia yang mulai. Elsie yang juara fans MU yang bahagia. Boleh ya, masih ada sejarahnya kok. Beliau pada saat live menceritakan saya, saya nyimak. Ya saya nyimak. Abis itu dia Japri ke saya. Untuk apa dia Japri? Untuk supaya mengelus-elus saya, supaya saya tidak angkat bicara. Gitu. Saya menghargai beliau. Oh, dasar roller blueduck. Saya menghargai beliau. Saya masih menghargai beliau. Saya masih menghargai. Tapi kalau sampai ini masih digoreng, terpasa Japrian kita, ya saya viral kan. Kan begitu. Siapa yang menggoda, siapa yang menggombang, siapa yang menghayu. Saya katakan gini. Saya katakan gini. Adik-adik sekalian, teman-teman Oten. Insya Allah ya. Kalau saya tetap waras, tidak gila, Anda tidak akan berhasil menjatuhkan saya dengan cara seperti itu. Enggak. Enggak. Enggak berhasil, Anda. Kalau Anda ingin menjatuhkan saya dengan perempuan, saya sudah buktikan. Saya pernah didatangin di Santromi di Makassar dua minggu oleh orang-orang suruhan kalian. Dan itu dikasih duit. Bukan main-main itu. Itu serius. Apalagi kalau cuman modal paru burung disimpan di muka, itu enggak. Enggak. Enggak akan menjatuhkan saya. Percaya deh. Anda akan tersungkur. Jatuh sedalam-dalamnya. Jangan pernah Anda menggoreng saya. Apalagi mengatakan saya tukang gombal, tukang merayu. Jangan pernah. Karena sesama muslim saja saya enggak pernah rayu. Apalagi kalau sesama kalian enggak lah. Saya itu aktif, menyayangi kalian. Kemudian santun kepada kalian. Ya, karena itu ajaran agama saya. Dan saya di mana-mana selalu panggil adik. Siapapun saya selalu panggil adik. Karena panggilan adik itu adalah wujud kasih sayang agama saya terhadap sesama makhluk. Adik itu panggilan sayang. Sayang dalam arti kata, ya mengayomi, melindungi, melindungi. Bukan panggil adik justru anda berbunga-bunga, basah-basah sendiri, kencing sendiri, jangan. Manchester is red, no is blue, blue film bokep. Orang baru nelpon, kau nelpon ke saya, WA ke saya, kamu yang basah. Ngapa-ngapain? Orang nggak ngapa-ngapain di situ yang basah sendiri. Malah kalian nuduh saya, hati-hati loh ya. Kalian nuduh saya gitu loh. Saya ada, Alhamdulillah ya Allah. Ya. Ya, nelpon dia yang basah ya. Jadi, jadi Mbak D ini, Mbak D yang ada di hati ini, Jepri saya, loh kok saya dibawa-bawa? Bukan Mbak D dirimu. Ada Mbak D satu lagi, yang, wow. Tadi dirimu yang satu, yang, ya, yang ngaku sebagai seorang praktisi hukum. Tulu, Desi-Desi. Desi-Desi. Aduh kok disebut namanya? Ram Jumah. Gurun dan Jumah langsung saja, soalnya di bawah ini, katanya, takutnya Mbak D yang itu, Mbak D yang baik itu. Jadi, Desi-Desi. Bukan, Desi-Desi-Desi. Desi ya, jadi gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, adik Desi, saya punya hak bela diri, adikku yang baik, gitu ya. Ya, terpaksa saya harus ungkap ini semua. Dirimu yang menjabri saya lebih dulu, gitu. Saya nggak pernah sikitpun punya niat menggoda ataupun merayu kalian. Nggak. Anda dapat nomor saya dari mana? Itu saya di EM 14 Januari. 14 Januari 2023. Assalamualaikum. Terus dia manggil. Beri salam, habis itu dia manggil. Saya tidak angkat. Nah, gitu. Aduh, banyaklah. Kalau saya bacakan, janganlah. Jangan sampai saya permalukan saudara sendiri ya. Yang penting sadar diri ajalah. Sadar diri, tolong, jangan fitnah saya. Kali ini saya maafkan. Sekali lagi saya katakan, kali ini saya maafkan. Tapi jangan diulang. Adik saya ini perempuan, nggak bagus. Kamu bukan lawan saya. Lawan saya itu cocoknya kayak Paul Zong, Bombom, nah itu. Kalau kalian adik-adik saya yang perempuan ini, meskipun beda keyakinan, saya menghargai kalian sebagai seorang wanita. Tapi tolong jangan fitnah saya. Please. Saya rayu siapa? Yang satu kan ada tiga. Ada tiga. Ada Diana Pebri. Diana Pebri. Dia ngaku juga tadi. Saya juga dirayu katanya gitu. Di mana? Di mana saya rayu dia? Orang kok waktu di Komal. Waktu. Gimana, Dek Desi? Gimana, Dek Diana? Semalam. Gitu-gitunya. Dia bilang rayu. Ya ampun. Wih, gimana kalian itu tidak babak belur dengan laki-laki hidung belahang kalian? Sedangkan Bang Suma yang jelek begini, miskin begini, hanya karena bersiul, kalian kesem-sem. Gimana dengan mereka yang sering bertemu dengan kalian? Dengan keseyakinan, keyakinan dengan kalian. Satu gereja dengan kalian, satu tempat ibadah, satu agama dengan kalian. Ganteng, cakep, orang kaya. Pas pantasan kalian itu jadi bulan-bulanan. Saya sudah puas ya. Katakan saya tidak pernah merayu, saya tidak pernah menggoda, saya tidak pernah kemudian ada niatan 0,0 sekian persen terhadap teman-teman Kristen untuk saya rayu, untuk saya goda, untuk saya jatuhkan, atau ada niatan untuk gimana caranya menjatuhkan ini ya? Kita goda. Lillahi ta'ala, saya tidak selamat dunia akhirat kalau ada niatan saya menggombal, merayu untuk menjatuhkan kalian, atau untuk membuat kalian bersyahadat, jadi mu'alam. Lillahi ta'ala, tidak selamat dunia akhirat. Saya murni apologet, saya murni kemudian berda'wah, Anda mau beriman, itu Allah yang menentukan, bukan saya. Saya sudah sumpah loh ya. Ini sumpah adalah sesuatu yang paling berat, yang finis dalam kehidupan saya sebagai seorang muslim. Kalau saya sudah bersumpah, berarti itulah yang titik terakhir. Dan saya katakan, kalau saya pernah punya niatan untuk memualafkan seorang wanita, sehingga saya gombal, saya celaka dunia akhirat. Camkan itu, dengarkan itu. Saya ulang, demi Allah, kalau saya punya niatan menggombang seorang wanita untuk memualafkan, merayu dia, supaya dia mu'alab, merayu dalam arti kata, agar pura-pura mencintai dia, pura-pura suka sama dia, demi Allah, wallahi, tallahi, saya tidak selamat dunia akhirat. Kalau pernah. Masih kurang. Ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh Dinda Ica itu, itu ungkapan omong kosong itu. Ungkapan yang tidak beralasan. Ungkapan pepesan kosong yang mempermalukan dirinya. Saya tahu kok, serangan-serangan dari Oten terhadap beliau ini. Kasian juga beliau ini. Sehingga demi untuk menyelamatkan nyawanya yang tinggal sedikit saja oleh karena serangan bertubi-tubi, saya yang kemudian disalahkan. Anda yang nimbak saya kok, bangga dong saya. Kalau hari itu saya minta berapa duit kamu berani lamar saya, kan kewalahan juga. Jadi itu ya teman-teman, muslim, jangan. Untung Siti gak serius, kalau sedius itu dibantai. Sebelum saya live masuk ke sini, judul saya sudah siapkan. Menjemput hidayah, minta kawin, ayam lunroh, kan gitu kan ya. Ala ayam. Ayam, cuman ayam yang kayak gitu, bangun pagi-pagi, cari jodoh. Bangun pagi-pagi, turun dari kandang, langsung kejar jodoh. Itu ayam namanya, ayam. Ya, jadi sepikan rumahnya mereka, jangan lagi ke sana, ke situ untuk bahas-bahas itu. Alhamdulillah, teman-teman kita sudah pada turun di TikTok. Jadi jangan lagi ke rumahnya mereka bahas-bahas saya. Kalau kalian ke sana nonton komalnya, mereka bahas-bahas saya, saya doakan kalian bintilan dua hari. Benar-benar ngeri, gegen pressing M.U. Ya, jadi begitulah sahabat Iwan Villa, pembelaan dari Bang Suma yang dituduh, ingin menikahi wanita oten. Jangankan oten, wanita muslim saja, kalau tidak jelas, itu sudah nggak mungkin dinikahi oleh seorang apologis seperti Bang Suma. Dan orang yang memang mengerti tentang Islam itu, pasti akan pilih-pilih soal urusan istri. Apalagi dia oten. Kepedean orang itu, karena hanya disuitin oleh Bang Suma, kata Bang Suma kan begitu, eh, si oten ke-GR-an. Padahal seperti yang kita tahu ya, bahwa siulan yang seperti itu, itu biasanya dilakukan oleh seorang koboy ketika memanggil kuda. Eh, wanita oten pula yang GR. Jadi yang namanya istri, itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Semua anak-anak kita, itu menempuh pendidikan. Pendidikan pertamanya itu pasti diajarkan oleh ibunya. Baik itu cara ngomong, cara tatakrama, cara tutur bicara, itu yang mengajarkan adalah ibunya. Dan ini harus muslimah. Kalau oten, apa yang mau diajarkan kepada anaknya? Mau diajarin apa? Sementara di ajaran mereka itu, tidak pernah ada ajaran yang namanya tatakrama. Bagaimana cara menghormati orang tua? Bagaimana cara memperlakukan tetangga? Di ajaran mereka itu tidak ada. Di Islam lengkap. Loh kok bisa-bisanya, mereka GR bahwa ada debater muslim, mau pilih wanita oten. Dan memang ini ada sebuah fenomenal ya, sebuah sesuatu yang fenomenal. Kenapa? Karena pasalnya, debater muslim itu banyak disukai oleh debater oten. Ini kan lucu, padahal kita tahu lah ya, misalkan kayak Umi Dini. Pernah nggak misalkan Umi Dini itu bilang suka sama si Vivo, misalkan? Kan nggak mungkin. Itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Dan nggak mungkin, ada debater muslimah terus suka sama debater Kristen. Sangat-sangat tidak mungkin saya berani potong kuku saya, kalau itu terjadi. Ya, sahabat Iwan Vila, demikianlah video keGRan dari wanita oten-oten yang berada di roomnya Ica ini. Dan kita tutup. Wabilahi Taufiq Walidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga M.U.M.U.R. Sampai jumpa. Sampai jumpa.